Selamat pagi guys, balik lagi sama gue si Jeproka Vlog Hari itu jam 12 siang Dan ini tanggal 14 Bulan 11 2019 Kita lagi ada di Bali Pulau Dewata Mau ngapain kita? Jadi pada video kali ini gue bakal Jalan-jalan, ngajak kalian jalan-jalan Dengan mobil yang spesial Mobilnya apa? Ntar kita liat aja Stay tune makanya Jangan lupa aktifin notifikasinya juga Kalau udah subscribe Oke Langsung aja kita cus Ini dia mobilnya Gak lah bercanda Jadi kita akan Pergi ke Satu tempat untuk mengambil mobilnya Mobilnya seperti yang kalian lihat di thumbnail Kalian pasti tau Yaitu Porsche Boxster Kita bakal pergi dulu kesana untuk ambil mobilnya Pakai Toyota Agia Tempatnya rada jauh Gue di Canggu Dia ada di Jimbaran Jaraknya sekitar 20 kilo Tapi Gak apa-apa Semoga aja gak macet ya Langsung aja kita ketemu disananya deh Di rumah owner-nya Yang punya mobil Yang bakal kita Pakai ntar Oke setelah sekitar 40 menit perjalanan Kita sudah sampai di gangnya nih Ini rumahnya yang mana Gue gak tau Ntar ya Kita liat dulu ya Bisa ini Oke guys Sip Kita udah nyampe di salah satu rumah Yang mobilnya akan gue pake salah satunya Tapi Di dalam rumah ini Mobilnya ternyata gak cuman Porsche doa coy Banyak banget juga Kalian bisa liat di belakang situ Kita cari aja Langsung kita ketemu Owner-nya yang punya mobil ini Yang punya lagi Tampor Kita masukin Oke Liat sih Ini di daerah Jimbaran rumah Mobilnya Wow Yang keliatan disini Yang kuning nih pasti ya Yang paling mentereng Porsche boosternya Ini 81 Ada Mini Cooper Robizzi Sama Hammer H3 Gila Rumahnya gede Tapi masuk-masuk gitu ya Gak ketara Langsung ketara gitu Jadi kayak Masuk gang dulu Gang lagi? Ketemu gang Ketemu gang lagi Pas kita masuk Baru keliatan Mana John orangnya John? Tadi lagi telpon Tadi kayaknya lagi telpon Oh itu di belakang tuh Kalau ini beneran bukan kimik ya Itu beneran lagi telpon orangnya Eh Itu kali itu Ayo kita tanggung Halo 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 Ini tadi saya Lewat nih Tadi ya Mobilnya gak bisa Tenggak Ini Tenggak Tenggak Saya sewalkan Oh sewalkan gitu Unitnya Ada apa aja nih Ini ada Hammer Hammer H3 ya Tahun 2010 Tahun 2010 Ya terus ada Force Boxster Force Boxster Ya ini tahun 2012 2012 ya Ya betul Oke Terus ada Cooper Cabrio juga ya Ya ada Cooper Cabrio Yang ini yang Tenggak 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 Cooper S Tahun 2014 2014 Oh 2014 Ya Jadi ada Cooper Cabrio Ada Cooper S juga Gila sih Mantep-mantep banget Mantep Mantep banget Jadi semua disawakan ya Disawakan semua Disawakan semua Kita juga ada Oh SLK Oh SLK juga SLK ada yang 200 Warna Rita Terus ada Epo Oh ada Epo Cans Rover ya Ya ada Cans Rover Jalan 2012 2012 Disawakan juga Disawakan juga Mantep Gila kan teman-teman Banyak Jangan lupa ada Alphard juga Banyak Oh Alphard juga ada Ada 6 Ada 6 Oh Alphardnya 6 cuy Gila 6 Badis Alphard ada 6 Ya ada SLK Ada Porsche Mantep Banyak kasih orang biasa yang nyawa-nyawa mobil-mobil mewah di daerah-daerah Bali Kalau dibilang banyak, relatif sih Relatif ya Yang beli Yang beli Yang beli Ya dari kelas Itu gimana Oh gitu Kalau boleh tau nih, dibanyakan dari lokal atau mancanegara? Kebanyakan mancanegara Kalau banyakan boleh-boleh ya Iya Oke cuy Jadi emang disini mobil-mobilnya disewakan semua Dan kalian bisa lihat-lihat gitu Ini mobil-mobilnya Pol, tetap Mantep Oke sih, ntar jadi rencana gue pengen cobain nih Porsche kuningnya Jangan nyala, jeling balik Gimana rasanya bawa mobil sport di Bali, belum pernah dong? Oke, kayaknya Basnya nih Merendah nih Di Bali belum pernah Kalau di Bali belum pernah Oke kita penasaran, kita pengen coba Jadi, setelah terus, jangan di skip video ini Selamat menikmati Intro Oke guys, sekarang gue udah di dalam Porsche Dan ini keluar rimnya agak seron karena jalanannya gang-gang semua Duh, sempit banget Oke, siap kasih, Pak Oke, sekarang udah kita bawa Siap, Cuy Sekarang gue ada di dalam Porsche Boxster tahun 2012 Ini generasi yang di tengah, bukan di tengah sih Sebelum yang baru, 1981 ya Dan, gue baru pertama kali ini bawa Porsche Car di Bali Gue pengen impresi aja berkendara, bawa Porsche ini kayak gimana Dan di Bali, Cuy Karena kalian tau sendiri jalanan Bali tuh banyak yang sempit-sempit Dan yang kecil-kecil Banyak yang satu jalan jadi dua arah Jadi itu cukup sulit Jadi, kita mau coba sekalian kita tes drive Porsche ini Gimana rasanya Kita akan kasih tau juga gimana rasanya bawa Porsche Car di Bali Gue pake GPS aja, jadi udah suara-suaranya kayak gitu Sekarang kita udah ambil mobilnya tadi Udah jalan, ini udah agak jauh dari tempat tadi kita ngambil mobil Gue tadi biasain dulu mobilnya ya Ternyata bawaannya tergolong agak beda dari biasa gue bawa Ya itu GTR, agak beda Dan gue pengen infoin dulu ke kalian Jadi kalo kalian pengen nyaman-nyaman mobil Luxury, Sports Car di daerah-daerah Bali Kalian bisa langsung aja ke Bali Tranquil Shop Nomor teleponnya ada di sini Kalian bisa langsung hubungin orang ini Ntar pras list-pras list gue taruh di deskripsi biar kalian gak penasaran Berapa kesinyau mobil Sport di daerah Bali sini? Gitu, banyak mobil tadi cuy Ada Celca, ada Porsche, ada Armor, ada Cooper Lengkap lah pokoknya Jadi kalo kalian yang pengen punya pengalaman baru Naik mobil Sport di Bali, kalian bisa menggunakan tadi Oke, sekarang balik lagi ke Porsche ini Porsche Boxster tahun 2012 Yang gue rasain saat pertama kali duduk di mobil ini Ya layaknya mobil Sport Dia kayak posisi duduknya rendah di bawah gitu Jadi dia kayak ambles ke bawah gitu Dan posisinya sih gak usah diomongin lagi ya Porsche, Porsche Gak pasti enak Jadi semuanya ergonomis Dari kaki gue ke pedal, tangan gue ke setir, itu semuanya fast Enak, dan untuk pengendalian mobilnya juga enak Dan ini mobil tahun 2012 tapi kilometer masih 30 ribu Jadi mobilnya juga yang disewainnya masih gres-gres banget cuy Gak hancur-hancuran gitu maksudnya Walaupun ini mobil biasa disewain Tapi mobil ini tetep kualitasnya bagus Masih kinyis banget Masih min kondisiin Bal pokoknya Di bawah juga masih enak Pentingnya ini emang layaknya sports car, emang agak keras Tapi untuk tenaga gue belum bisa tes ya Karena ini kita lagi di jalanan yang kemacetan Kalian bisa lihat, kalian gak bisa lihat kamera kameranya Ini lagi macet sih di jalanan Bali sekarang, gak tau kenapa macet banget Nah, biar kalian bisa lihat nih guys Jadi di sini tombol-tombolnya tadi ini Boxster gitu Giginya kayak gini Gampang lagi macet nih Ini untuk AC disini pengaturannya nih audionya Cuman tadi-tadi gue otak-atik belum ketemu bluetoothnya dimana Yang pasti seharusnya ada lah ya bluetooth Maksudnya gak ada Kita cek aja Ini jamnya keren banget nih krono kayak gini Ini ciri kasnya force Di atasnya ada hazard sama tombol kunci Gitu Dan... Ya begitu sih mobilnya Speednya kayak gini Ini gak ada main-mainan jempol Tapi ada diganti di balik sini Gitu, pedal shift disini Ini 7 speed PDK ya, ciri kas force Mesinnya 2700 Karena ini bukan Boxster S Ini Boxster biasa Flat 6 Boxer 6 silinder 2700 Gitu cuy Oke, ntar untuk tenaga Kita bakal cobain kalo ada jalanan kosong ya Gua juga penasaran belum ke Pejakpol Dan ini mobil egois Jadi belakangnya tuh gak ada kursi lagi Karena dia mid-engine Jadi joknya cuma 2, 2 seater doang Tapi... Cabrio bisa dibuka Karena ini Boxster Bukan yang Cayman Tapi basicnya sama kok sama Cayman Coba kita buka Coba kita buka Coba kita buka ya Panas nih aja Panas banget Tidak Tidak Tidak, panas banget Ini jam 12 siang guys Vincent udah belakang ke sana dong Vincent Oke Jadi Jadi Ikutin aja terus lah video ini Oke Jadi Mobil ini kalo seorang-seorang di Bali ini cocok banget sih Di deket daerah-daerah kuta sana Buka atapnya berasal langsung kayak di Miami Gila Kayak di California kalo gitu kan Mal gitu ya Tapi kalo kayak gini sih Kita buka atap jam 1 siang kayak gini sih Malah dikata orang Bego kayaknya Orang kampung kayaknya Orang kampung, ini panas banget sih Wapung Panas banget sumpah Ntar ya kita tutup lagi Tapi gue gak tau tutupnya bisa ambil jalan atau enggak Tapi kayaknya enggak deh Jadi kita tutupnya Lungian tunggu berhenti Harus cari jalan berhenti dulu Udah bisa tutup Panas bos Panas banget, gila Wuh Ntar tes performa Tunggu jalanan kosong ya gengs Memory gue dikit Jadi kita baru irit-irit memory gitu Iya Oke Kita akan tutup atapnya lagi Tepet, tepet Tepet Abang lagi Tutup atapnya kita lihat berapa lama Mulai dari sekarang Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Lapan Dilan Puluh 10 detik, 11 detik-an lah Cepet juga lah ya Gue hitung manual ya kan Gue langsung hitung manual Tunggu jalan kosong kita tes performanya Kita bandingin sama CTR Coba Gue gak Gue gak bisa bandingin sama mobil yang sekelas ya Karena yang gue rasain sama ini Yang pernah gue bawa mobil sport ya Cuman yang gitu aja GTR 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 Jadi gue selalu patokin Semua mobil-mobil sport Atau supercar Yang gue bawa Gue bandingin sama GTR Kita tes ya biar bentar Ngebutnya nih mobil Tes sport plus Kita masukin sama-sama-sama gue Bagaimana nih? Satu Dua Tiga Uh PDK sih asik banget cuy Gila Gila Gearbooknya tuh ngedak banget Karena PDK ya PDK tuh ngedak banget Beda sama dual kelas biasa Karena dual kelas biasa tuh Dia Dia M-m-m-m-m-m-m gitu suara Tapi kalo ini tuh PDK nih Jedak nih ya Tuh Kayak transmisinya pun Kayak sekuen Gila asik sih Asik sih mobil ini sih kalo diajak Kenceng Larinya tuh Ya dibilang kenceng banget juga enggak ya Jadi Ya cukup kenceng Tapi Fun banget Gearbooknya asik banget PDK Wal Gue jadi cinta PDK sekarang Oke Sekarang Kita bakal jalan menelusuri Vila kita Dan ntar gue kasih liat Impresi gue berkendara di Bali gitu Oke Akhirnya kita udah keliling-keliling Tapi gue gak shoot semua Karena memori gue termatas Dan gue lupa bawa laptop Jadi gue gak bisa pindahin Yang file-file sebelumnya Ke laptop dulu Jadi gue suruh Raca GPSnya cuy Jadi Kita udah Menuju ke Yang ada Gang-gangnya Dan kemacetan-kemacetan Seperti ini Dan Satu katanya yang bakal gue ucapin Ketika bawa mobil ini Yaitu Ngeri cuy Karena di Bali tuh Banyak bule-bule yang bawa motornya tuh Selebe banget Asal-asalan Dan Padat banget jalanannya Gangnya kecil-kecil Jadi Agak-agak deg-degan gitu ya Kalau bawa mobil ini di jalan-jalan Bali Tapi keren sih Karena disini jarang banget yang bawa mobil sport Padahal mobil sport disini tuh Tergolong cukup banyak loh Banyak cuman jarang-jarang keluar kali ya Kalau gue liat-liat di Youtube tuh Banyak banget yang punya supercar Mobil sport di daerah-daerah Bali sini Motor-motor gede banyak banget Tapi jarang-jarang keluar gitu Ini kayak tadi gue Rumah yang Punya mobil ini juga tadi Rumahnya banyak banget Mobil-mobil mewah Banyak Mobil-mobil mahal Tapi Kalau lagi jalan-jalan gini Jarang keluar Dan tadi gue tanya juga Yang banyak nyawa tuh mancanegara ternyata Orang-orang bule Nyawanya bisa 5 hari 6 hari Gila Padahal Padahal 1 harinya tuh 10 jutaan kira-kira Nyawa mobil Porsche kayak gini Agak ngeri sebenernya Bawanya overall Seru sih Kalau suara-suara mungkin Atapnya kalau kita buka Diputep pantai gitu Asik banget Cuman kalau lagi Jalan-jalan yang ganggang Yang agak macet gitu Agak-agak serem ya Kayak Takut ke segol motor Karena banyak banget Motor dan Bali tuh Udah mulai padat Makanya mungkin itu Satu hal yang bikin mobil sport Jarang keluar disini Dan parkiran Kenapa gue bilang parkiran Karena Bali kan banyak kan Toko-toko tuh di pinggir jalan Gitu kan Dan kita harus parkir Di pinggir jalan Kalau nggak di atas rotoar Dan itu dia yang gue bikin pusing Naik ke trotoar itu gimana Karena mobilnya cukup pendek Tapi tadi gue ke Circle K Di sana ada Tempat parkirnya Tapi agak naik gitu Kalau di ambil miring Masih aman Tapi kalau udah Macem kelas Aventador Coba kalian bayangin gimana Caranya Parkirnya Itu dia Karena parkirnya agak ribet Mall-mall juga parkirnya Di basement kan Agak susah Kalau turun gitu Takut mentok Jadi Itu sih Kekurangannya Bawa mobil sport di Bali Gitu Tapi overall oke Chill banget Berasa kayak di California Kalau jalanannya Di Kutalegian gitu Kayak Buka atapnya sih Chill banget Santai abis Tapi ini masih siang ya Jadi gue pengen buka atap Agak ragu Ya begini sih Mungkin Experience gue Bawa mobil di Bali Porsche Dan besok kita bakal Ganti mobil jadi SLK Gue Bakal tuker mobil Gak satu mobil gue cobain Gue juga bakal Impresi bawa SLK Dan tadi Overall bawa mobil ini Bawanya masih enak Mobilnya masih oke banget Masih grace banget Kilometer juga masih dikit Dan tenaga Ya Di rata-rata lah ya Dibilang Kencang banget juga enggak Tapi kalau dibilang Pelan juga enggak ya Kencang banget Kok semuanya hijau Ijau semua Jalan-jalan 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 Oke Karena gue sekeluarga besar Jadi ini mungkin Kemungkinan mobilnya Bakal gue taro di Villa aja Dan kita balik lagi Naik Agian dan Avanza Besok baru kita Impresi SLK Jadi stay tune terus Di channel gue Kalian belum subscribe Subscribe dulu aja Videonya gini aja mungkin Kalo kalian suka Mau video-video kayak gini Ayo jempol ke atas Kalo gak suka Ke bawah juga gak apa-apa Terserah kalian Yang penting Jangan lupa Subscribe channel gue Dan Follow Instagram gue Ada di deskripsi Dan Natasha juga Dan Natasha juga ada di deskripsi Nah bagi kalian yang pengen Nyamanya mobil gini Buat nama pengalaman Ada juga kontaknya Di deskripsi Dan nomor teleponnya Bisa gue taro disini Ntar di Travel Shop Banyak banget Bilihan mobilnya Gak hanya Porsche doang Ada tadi Gue kasih lihat di awal Banyak deh pokoknya Kalian bisa langsung Cek deskripsi aja Untuk nomor teleponnya Kalo Tapi disitu juga ada di layar Oke Thank you for watching See you in the next video Goodbye Bye-bye Bye